Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai prosedur seperti namanya prosedur ini adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan dalam program ini mirip dengan resep masakan dimana kita memiliki langkah-langkah spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan mari kita langsung masuk ke pembuatan programnya kita beri nama penggunaan prosedur langsung kita definisikan seperti biasa uss.crt kemudian kita deklarasi kat sini kita berikan kata kunci prosedur nah disini kita buat siapa pengguna ya untuk parameter yang kita butuh nama nanti disini yang kita beri tipe data string kemudian disini kita masukkan prosedurnya kita write ln halo misalnya seperti ini ya kita sambung dengan namanya kemudian kita lanjutkan lagi dengan selamat datang dengan ucapan selamat datang ya nah kemudian kita butuh variable disini nama pengguna misalnya kenapa ini dibuat berbeda ya karena memang sebenarnya ini tidak ada hubungannya ini merupakan parameter sementara ini nanti kita jadikan argumen untuk mengisi parameternya ini kita beri data tipe string juga kemudian kita bikin program kita diakhiri dengan n menggunakan titik kemudian kita clear screen disini kita alright kita berikan pesan masukkan masukkan nama kemudian kita lanjutkan dengan read ln disini kita ambil nama pengguna kemudian kita panggil prosedurnya siapa pengguna kemudian disini ya untuk namanya kita isi dengan nama pengguna disini ya jadi nanti nama ini diterima nama ini yang diproses kemudian untuk namanya sendiri itu bebas kita ambil dari sini makanya kenapa saya buat berbeda karena memang ini sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung gitu nama pengguna udah seperti ini kemudian kita read ln saja untuk menahan layarnya terutama untuk teman-teman yang menggunakan kompiler free pascal di windows ya kita save kita coba jalankan oh error alright alright typo kita coba jalankan dan oke masukkan nama anda kita masukkan disini excellent misalnya maka dia akan mengembalikan xmaslan halo xmaslan selamat datang di xmaslan eh cukup lucu ya kita masukkan nama disini ahmad misalnya halo ahmad selamat datang di xmaslan kira-kira seperti itu kenapa disini tidak ada menggunakan tipe data lagi ya karena memang itu salah satu perbedaan antara prosedur dengan fungsi dimana kalau fungsi itu mengembalikan nilai makanya disininya ada tipe data lagi contohnya di yang sebelumnya ini nah ini disini tipe data untuk yang di dalam kemudian ini untuk tipe data nilai yang dikembalikan sementara di prosedur dia tidak mengembalikan nilai maka tipe data yang dibutuhkan adalah tipe data yang untuk parameternya saja baik cukup sekian sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati